Intro Acara pada hari kedua yakni 7 April 2021 dilanjutkan dengan peresmian Rumah Susun Pondok Modern Darul Hikmah oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Darul Hikmah, Kiai Haji Dr. Abdul Manap menyampaikan bahwa modernitas di Darul Hikmah lebih menuju kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah produk dari kita. Kompilatif, inovasi politik yang menurut sudah bisa menjadi. Dan juga yang masih ada di pedokera tapi belum selesai. Juga ada di yang lain, pelayaran juga ada. Kemudian Jumat itu ada 6 anak datang ke kita sudah pakai serahkan pelayaran. Ini sebenarnya suatu inovasi pendidikan, Pondok Modern Darul Hikmah. Itulah yang dimaksa dengan Pondok Modern Darul Hikmah. Itu semangat dukungan dan semangat. Apakah masyarakat, apakah para guru atas adik, dan selain para aparat ilokrasi. Yang menurutku kemajuan Pondok Besantren Darul Hikmah. Yang kita namakan adalah Pondok Modern Darul Hikmah. Tawang Sari 3, yang detaknya di Desa Suko Woyono. Yang akan nanti, mohon maaf, mohon bahaganya Bapak Dijen nanti, maaf ya. Kembalan selanjutnya adalah menandatangkan prasasti dan penghubungan kita di tempat yang tidak jauh dari sini. Setelah anjangan ini adalah kita hantarkan Bapak Direktur untuk ke Rumsun Jokowi-Makarjo, untuk persenian dan ditandai dengan penghubungan prasasti dan penghubungan kita. Luar biasa, ikhlas pola kampung untuk menyiapkan penerus generasi penerus pada saat itu kemudian kita, untuk menjadi manusia yang unggul dan mengganti kami-kami. Bapak Dijen nanti, mengganti kami-kami. Sebenarnya saya akan bagi Pak Abdul Manaf, di Abdul Manaf menyampaikan ada beberapa bahasa, maksud bahasa Inggris, bahasa Perlansis, bahasa Inggris. Jadi ini mah tiga bahasa ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi pembangunan rumah susun ini adalah memang suatu programnya Bapak Jokowi ya. Bagaimana pemerintah hadir. Hadir memperhatikan para santri. Jadi saya sampaikan dulu. Waktu itu saya dilantik jadi Dijen perumahan tahun 2017. Saya sampaikan bahasa Inggris, Pak. Kehadiran pemerintah untuk santri kurang. Belum. Waktu itu belum ada perpes untuk mauner rumah ini. Sehingga kalau ada pemirsaan BPK jadi temuan. Karena landasan hukumnya nggak ada. Hanya saya buatkan perpes, langsung Pak Jokowi. Harus buatkan perpes untuk asrama pendidikan beragama. Jadi nggak ponder saja, ada juga untuk seminari dan lain-lain. Semua agama ya. Kita akan nasional. Peresmian Rusun Santri Pondok Darul Hikmah yang berada di Desa Sukowiono, Kejamatan Karangrejo, Tulung Agung ini. Menjadi kabar gembira di dunia pendidikan. Pasalnya, pekerjaan proyek pembangunan Rusun Santri yang dikerjakan sejak tahun 2016 oleh Kementerian PUPR, akhirnya rampung dan dapat segera ditempati oleh para santri. Untuk diketahui pemirsa, bahwa pada 2016 lalu, di Pondok Pesantren Darul Hikmah telah dibangun rumah susun satu blok, setinggi tiga lantai, dengan isi enam los kamar berkapasitas 22 orang, dan enam los kamar dengan kapasitas 14 orang. Pembangunan Rusun Santri tersebut dibiayai dana APBN tahun 2016, melalui Dipasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Jatin, dan dilaksanakan dalam waktu 180 hari kalender. Peresmian pun ditandai dengan penandatanganan prasasti, dan pemotongan untayan bunga oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. untuk Pondok Pesantren modern ya, Darul Hikmah yang sudah 30 tahun ya, 30 tahun sudah cukup besar ya tiga lokasi, dan ini lokasi yang ketiga. dimulai dengan Rusun Nawah ini, yaitu bantuan setimbulan dari Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, untuk para santri ya. Ini namanya saja Rusun, warma susun, tapi ini seperti hotel kan sebuah apartemen, dan lihat ke dalam ya, sudah lengkap dengan robotnya, dengan mebeler. Jadi santri tinggal masuk bawa tas saja. Sudah ada lemari pakaian dan sebagainya. Tolong untuk bisa dirawat dan dijaga, sehingga bisa bermanfaat yang optimal, buat peningkatan para santri, khususnya di Pondok Pesantren modern, Darul Hikmah, yang mana sih sampai kemudian ada dua bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab ya, tiga lah dan bahasa Indonesia tentunya. Semoga Pondok Pesantren modern Darul Hikmah semakin berkembang. Amin, amin. Setelah ini akan dibangun ke dunia masjid. Amin. Kemudian kantor dan Pondok Pesantren modern Darul Hikmah semakin berkembang. Untuk ke depan ya, tadi saya berapa, saya tes, sudah ada nampak 3 juz, 4 juz, 5 juz. Mereka sudah semangat ya. Bapak segera 30 juz. Amin, amin. Jadi peonir, kita dalam rangka mencetak 1 juta, habis-habis-habis-habis di Indonesia. Terima kasih, dan semoga jadi amal ibadah kita semuanya, khususnya bagi para pengurus di sini. Beritanya ya, sudah berapa juz? Insya Allah empat. Empat juz. Coba yang, terus dua coba salah satu berpayat. Insya Allah juga empat. Empat juga. Coba lanjutkan ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran di Indonesia Ketua Pembina Kiyasan Badan Wakaf Pondok Modern Darul Hikmah Kiai Haji Masyudi Ridwan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas terbangunnya rusun santri ini Rusun santri ini diperuntukkan untuk santri putra yang dimana akan menunjang fasilitas pendidikan seperti Tafidz Quran dan sejumlah sarana pendukung pendidikan santri Kami dari keluarga besar Pondok Muta Ketua Pembinaan Hikmah Tawang Sari Tulung Agung mengaturkan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sekarang ini diwakili oleh Bapak Diriku Jenderal Perumahan Bapak Dr. Haji Halawi Adi A.H. telah berkenaan rawuh di Tulung Agung ini untuk menghadiri syukuran ketika puluh berdirinya Pondok Muta 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 Hikmah dan juga meresmikan bantuan rumah susun untuk Pondok Muta 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 Hikmah dari Kementerian PUPR Ini luar biasa kami mengatur terima kasih Bapak Dan akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya Dan ini sekarang sudah dihuni untuk santri tahfid Quran Dan memang direncanakan disini untuk kelas tahfid Al-Quran putra Yang putri di rusun sana yang di pinggir kali itu Yang putra disini Nanti ini sudah santrinya 32 untuk tahfid Nanti sebentar lagi bulan Juni masuk lagi 32 lagi Pak Insya Allah nanti ratusan juga disini akan banyak Nanti di samping ini juga akan dibangun juga Di samping sana baratnya nanti akan dibangun untuk pergeluan tinggi Makanya Gapuro disana Itu Gapuro tulisannya Pondok Modren Darul Hikmah Tawang Sari III Tulung Agung di Sukawiono Kemudian bawahnya Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Tulung Agung Dan sekarang lagi proses di Kementerian Agama Kemarin Pak, Menteri Agama sudah janji Pak Akan segera memberi jin Rusun Pondok Pusantren Modren Darul Hikmah Tulung Agung Berbentuk unit hunian Dibangun dengan tipe barak mini Sebanyak 4 unit Dan memiliki kapasitas 84 santri Juga dilengkapi fasilitas pendukung lainnya Seperti listrik, air dan mebel air Dua bangunan yang diresmikan tersebut Banyak membantu perkembangan santri Pondok Pusantren Modren Darul Hikmah Melalui peresmian gedung berlatih dua dan rusun santri ini Diharapkan para santri dapat belajar dengan maksimal Dan berhasil lulus dari pesantren Sebagai sosok yang berkontribusi kepada negara Saya Maifeni Ayu mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan